Waalaikumsalam Kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut Salah satu fakta yang akan kami sampaikan Dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini Yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak Selalu saja dikemukakan persoalan anak Faktanya melalui kesempatan ini Kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini Dengan saudara Selvi Tidak memperoleh anak Saya ulangi Tidak memperoleh anak Yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis Ataupun melalui putusan pengadilan Sehingga anak yang berada sama Daus ini Semata-mata adalah anak titipan Khusus diberikan kepada Daus Oleh sebab itu Ganjil rasa-rasanya Kita harus memperebutkan Anak yang notabene-nya Masih memiliki orang tua Hal ini diperdebatkan terus Seolah-olah dibuat sebuah drama Padahal anak ini masih memiliki ibu kandung Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus Untuk mengasuh Tapi bukan untuk selamanya Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini Maka Daus akan memberikan Jadi kenapa harus diperbutkan Seolah-olah dibuat sebuah drama Bahwa anak ini adalah Anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus Itu tidak benar semuanya Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta Kemudian lagi Daus digatakan bahwa Daus tidak berhadap Tapi untuk menjawab itu Saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus Untuk menjawab untuk poin yang tidak berhadap itu Kepada bapak mertuanya Daus Selanjutnya lagi Bahwa Daus digatakan berselingkuh Kita berpikir secara logika aja deh Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh Dimana-mana dia ditahu kok Bahwa Daus dikatakan berselingkuh Kita berpikir secara logika aja deh Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh Dimana-mana dia ditahu kok Dikenal kok Apa sih kita lihat aja secara faktual deh Mungkin gak ini Tapi Di dalam persidangan nantinya Kami pastikan Kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik Yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka Karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada Saudara Daus Untuk menyampaikan Seperti apa sih ketidakberhadapan atau ketidaksopanan itu Yang selalu dijumbar-gemborkan oleh pihak Selfie Dalam menuding saudara Daus Kira-kira mungkin seperti itu dari saya Siap Ini jamah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sebelumnya Mohon maaf lahir batin Atas kepelabatannya Dia juga dari Jogara Pak Tungguan juga Dari kemarin Ada banyak yang Banyak yang Ngepon Daus Ingin Apa namanya Meluruskan Pemerintah ini Ya kan Bukannya Daus tidak menanggapi Tapi Daus hanya Ya inilah titiknya Mungkin satu Bareng-bareng lah Kalau kita lain Satu-satu Tidak ada habis ya Kita juga makan waktu Ya Daud menanggapi Berita-berita yang beredar Bahwasannya Daud tidak beradab Inilah Yang beradabnya Dalam hal apa nih bang Selama ini Mohon maaf lahir batin Karena bisa belasannya Sudah Ngomongin yang aneh-aneh Tetangga beradab Dan juga mohon izin Menanggapi Kalau Daus tidak beradab Sampai saat ini Masih banyak kok Yang mengundang Buat acara pengajian Khususnya Dan disini juga ada buktinya Daud membantu Mentransfer Istilahnya Kontrakan aja Apelayar batin ya bang Bukannya ngungkit Atau gimana ya bang Kalau urusan niklas Kan urusan Orang Allah Ini kan mengklarifikasi ya bang Ya kan Bahwasannya Itu Daus yang banyak juga Dari yang pertama Dia ngontrak di Kontrakan yang pertama Kontrakan siapa Kontrakan siapa Istri Sampai Orang tuanya Orang tuanya Orang tuanya Oh ya 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 Orang tuanya Itu yang di Bekasi Ya kan Dari yang kontrakan yang pertama Hingga yang saat ini Harusnya Orang tuanya Tempatin Itu juga masih Tanggung jawab Daus Jadi selama ini Daus tidak hanya Menafkai istri saja Lalu Terima kasih.